Pemirsa Kota Jambi tahun ini menjadi tuan rumah Jambore kelima Toyota Land Cruiser Indonesia atau TLCI. Kegiatan ini pun mendapat respon pro dan kontra dari netizen media sosial Instagram. Jambore kelima Toyota Land Cruiser Indonesia atau TLCI tahun ini akan dikelar di Kota Jambi pada Sabtu 4 Maret hingga Minggu 5 Maret 2023. Di mana pada Kamis 2 Maret 2022 lalu terpantau tenda-tenda dan juga panggung acara sudah terpasang di sepanjang jalan kawasan Tugu Keri Sikinjai. Kegiatan Jambore TLCI ini pun mendapat respon pro dan kontra dari netizen media sosial Instagram. Mengingat belakangan ini aksi pamer barang mewah tengah menjadi sorotan publik dan Toyota Land Cruiser merupakan salah satu mobil mewah dengan harga yang fantastis. Selain itu, kegiatan ini juga akan menghambat arus lalu lintas di sekitaran Tugu Keri Sikinjai. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, meminta maaf kepada masyarakat Kota Jambi karena selama dua hari ke depan akan dilakukan penutupan jalan di kawasan Tugu Keri Sikinjai. Ia juga mengatakan bahwa pada Jambore kelima TLCI ini nantinya akan ada 800 Toyota Land Cruiser dan mendatangkan ribuan orang ke Kota Jambi. Jadi, pemerintah Kota Jambi pada tahun ini menjadi tuan rumah Jambore kelima TLCI. Jadi, rekan-rekan dari TLCI-nya Jambi itu mendapat amanah dijadikan tuan rumah untuk Jambore nasional ini. Nah, kita bersyukur bahwa Kota Jambi dipilih untuk menjadi tuan rumah. Nah, untuk itu tentunya kita, kami dari pemerintah, men-support terhadap kegiatan ini dan kepada masyarakat. Kami mohon maaf, kalau dalam dua hari ini, khususnya nanti di Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu terdapat penutupan arus lalu lintas. Yang ini memang sudah dikoordinasikan dengan pihak di lantas, set lantas, yang telah ada izinnya terkait dengan kegiatan Jambore ini. Meski demikian, kegiatan Jambore TLCI ini juga disambut positif oleh pedagang makanan di kawasan Tuguk Risi Ginjay, karena akan berdampak pada ramainya pembeli. Tambah senang, tambah rame. Bagi juanya, juanya tambah rame. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!